Tidak mudah untuk mencapreskan, yaitu harus partai pemenang pemilu legislatif 20%. Tepuk tangan untuk PD Perjuangan, satu-satunya partai yang bisa mencalonkan capres dan caupresnya sendiri. Tapi pertanyaan saya ke Bung Saidiman, ini tiket super premium yang bisa melenggang tanpa beban, tanpa perhitungan, atau justru sebenarnya yang sudah punya tiket premium saja harus tetap cari teman? Saya kira kurang realistis kalau maju sendiri ya. Meskipun bisa ya? Meskipun bisa, tapi itu kesan politiknya itu arogan, seolah-olah bisa menghadapi semuanya. Saya kira itu tidak baik untuk partai. Dan kalau kita melihat sekarang PDIP, mereka punya beberapa nama sebetulnya yang cukup populer ya. Ada Puan, ada Ganjar, ada Trisma. Trisma juga lumayan. Ahok juga dibicarakan oleh publik dan seterusnya. Jadi mereka punya banyak pilihan sebetulnya. Tapi pada akhirnya menurut saya, PDIP menurut saya itu akan memilih yang bisa memenangkan dia. Dia tidak akan memilih, dia tidak akan, misalnya ya kalau orang bicara tentang... Tapi itu kan tidak hanya PDIP, semua partai pasti akan memilih yang bisa memenangkan partainya. Tentu saja, misalnya ada isu mengenai koalisi dengan Gerindra misalnya. Menurut saya ini isu yang kurang realistis. Di satu sisi, kalau yang jadi Presiden Ibu Puan misalnya, mungkin Prabowo tidak akan rela. Harus itu sebenarnya dalam kalkulasi politik sangat realistis. PDIP perjuangan adalah pemenang pemilu. Jadi kalau misalnya Presidennya adalah dari PDIP perjuangan, ya siapapun calon yang dipilih PDIP perjuangan, dialah capresnya Gerindra, ya cawapres dong. Perilaku politik masa kita tidak begitu cara logikanya. Yang dipilih oleh masa itu adalah calon Presidennya, bukan wakilnya. Kalau Anda mengatakan calon Presidennya dari PDIP Mbak Puan? Kalau itu, skenario-nya semacam itu menurutku kurang realistis. Jadi Mbak Puan dan Pak Prabowo itu tidak realistis? Karena pada akhirnya publik akan melihat calon Presidennya, bukan wakilnya. Kenapa? Apa Anda melihat bahwa karena Presidennya perempuan, capresnya perempuan dan kita tidak siap dengan capres perempuan? Soal popularitas saat ini ya. Kalau kita melihat popularitas saat ini, Mbak Puan dibanding dengan Prabowo misalnya masih cukup jauh. Jadi yang realistis adalah memunculkan calon yang lebih populer sebagai Presiden dan pendukungnya adalah cawapres. Yaitu menurut Anda? Tapi kalau dibalik misalnya Pak Prabowo yang jadi Presiden dan Puan menjadi wakil Presiden, itu juga tidak realistis. PDIP adalah partai pemenang pemilu. Bagaimana mungkin ia tidak mengambil tiket sebagai orang yang... Jadi yang realistis menurut Anda adalah? Menurut saya yang realistis adalah mengajukan calon yang sekarang ini populer. Yaitu Pak Ganjar Pranowo. Kalau itu tidak dilakukan oleh PDIP, ada dua kemungkinan. Pak Ganjar Pranowo tidak maju sebagai capres, tapi saya kira tidak maju sebagai capres dalam posisinya yang paling populer sekarang. Itu juga bermasalah buat saya. Yang paling mungkin adalah kalau Ganjar tidak dicalonkan oleh PDIP, dia akan maju dari partai lain. Itu yang saya bilang akan diambil oleh partai, diculik oleh partai lain. Itu yang pertanyaan saya, Bung Aryabima. Selama ini kayaknya ditekan nih PDI Perjuangan. Harus ya nyalonin calon yang populer. Gini Ros, keputusan Kongres telah menyerahkan mandat itu ke Ibu Milgawati. Mohon maaf nih, Ibu Milgawati ini memang agak beda dengan ketua-ketua partai lain. Satu, dia putra Pak Soekarno, 45-65. Dia paham betul dinamika konsolidasi kekuasaan, konsolidasi ideologi, konsolidasi kekuasaan dan ekonomi. Masuk di era order baru, melihat afresifnya rejim order baru yang semacam itu. Kemudian masuk di era reformasi Pak Habibie. Masuk era Gusdur, era Pak SBY, Bumegas menjadi presiden. Dan mengusung juga calon presiden Jokowi menjadi presiden. Jadi, berbicara 270 juta rakyat Indonesia dengan dinamika ideologi, dinamika politik, dinamika ekonomi, geopolitik global, nasional, regional. Saya sangat yakin, kalau orang Jawa itu penting ya, menep ya. Untuk menentukan seorang calon presiden Indonesia. Ini bukan, mohon maaf nih, sekedar kangkudari atau lembaga survei, disurvei terus mana yang paling besar. Iya, itu instrumen untuk melihat sejauh mana elektabilitas dan popularitas. Tetapi ini persoalan 270 juta rakyat Indonesia. Dan punya partai politik, Pak. Anda ingin mengatakan Presiden Ibu Megawati, Presiden atau Ketua UMKD Perjuangan yang pernah menjadi Presiden Juker, itu nggak bisa ditekan-tekan gitu ya? Bahwa ada instrumen-instrumen survei, saya kira Ibu juga orang yang cukup rasional untuk melihat berbagai macam instrumen demokrasi yang ada. Tapi kalau cara penekanan-penekanan, ini kan bukan ngusung orang kangkudari atau saya diusung. Kalau ada suara dari internal PD Perjuangan yang mengatakan Puan Anis, karena Puan sebagai pemenang pemilu partai PD Perjuangan dan Anis yang juga elektabilitasnya tinggi, seberapa valid usulan itu? Dan dinamika dari para kader itu kan diberi ruang yang seluasnya ya oleh Ibu Mega saat jadi Kepala Daerah, Bupati Wali Kota, Gubernur, sampai juga menjadi Presiden, sampai juga menjadi Menteri. PDI Perjuangan dengan Kepemimpinan Ibu Mega dengan sistem kepartian yang mengikuti berbagai proses kaderisasi, proses pembekalan, juga orang yang diberi tugas itu sesuai dengan kompetensi yang ada. Saya sangat yakin bahwa dinamika-dinamika yang sekarang ini muncul di lembaga survei, itu bagian dari instrumen-instrumen yang partai tidak, bukan kemudian antiparti terhadap proses masyarakat. Kalau jadi pertanyaan saya, Mbak Puan dan Mas Anis mungkin nggak? Atau itu jauh panggang dari api? Kini, itu kan bicara orang. Yang terpenting sekarang itu kriteria untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini sepanjang apa. Kriteriannya adalah menang, supaya bisa menang. Baru bicara orangnya seperti apa? Misalnya begini, Ros. Berapa sih standar minimis ideologi threshold yang harus dimiliki seseorang untuk dicalonkan sebagai Presiden Indonesia dari PD Perjuangan? Ini bukan mengurung orang, ini mengusung ide gagasan partai dan orang. Jadi menurut saya, mungkin nggak Anis Puan, kalau saya melihat standar minimis threshold ideologi yang ada, dari track record sekian tahun saya melihat Anis misalnya, saya tidak mengatakan tidak mungkin, tapi ada cara pandang. Bukan hanya soal menang kalah, tapi cara pandang kalau menang nanti akan jadi apa? Rp210 juta ini. Saya singkat jawab, nggak mungkin kesimpulannya, agak panjang kalau beliau. Ini terlalu menyederhanakan persoalan. Saya bantu menjemahkan kepada pemirsa, kalau dipakai audit ideologi, pasangan itu nggak mungkin.